Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Amin Kemarin kita sudah belajar materi penjumlahan dan pengurangan Yang berkaitan dengan satuan berat dan satuan panjang Hari ini Bu Yona akan menjelaskan materi mengenai Konversi satuan berat Nah pastinya kalian sudah tidak sabar ya Oke baiklah Bu Yona akan menjelaskan materinya Hari ini kita akan belajar tentang satuan berat Satuan berat merupakan satuan ukuran yang biasa kita gunakan Dalam menyatakan berat dari suatu benda Misal apel ini beratnya 1 kg Ukuran dari satuan berat banyak sekali Ada kilogram Ada gram Ada ons Atau hektogram Ada centigram Ada ton Dan ada kuintal Satu ton sama dengan Seribu kilogram Sedangkan satu kuintal sama dengan seratus kilogram Untuk memudahkan kita dapat menggambarnya dalam bentuk tangga dengan urutan seperti ini Ton Kuintal Kemudian tangga kosong Kilogram Kilogram Hektogram Dekagram Gram Desigram Sentigram Dan yang terakhir Miligram Nah untuk memudahkan dalam menghafal Kalian bisa menyingkat Toku Si kucing hitam Dalam gang Dia centil Mondar mandir To sebagai ton Ku sebagi kuintal Si merupakan tangga kosong Kucing Kilogram Hitam Hektogram Dalam dekagram Gang Gram Dia Desigram Centil Centigram Dan mondar mandir Merupakan miligram Sekarang kita mulai masuk ke materi konversi ya Setiap turun satu tangga Maka kita harus mengalihkan dengan 10 Berarti ketika turun dua tangga Maka dikali seratus Turun tiga tangga Maka dikalikan seribu Seperti itu Nah kenapa sih yang ini tangganya kosong Nah Bu Yona tadi kan sudah menyebutkan bahwa Satu ton sama dengan seribu kilogram Dan satu kuintal sama dengan seratus kilogram Kita buktikan ya sekarang Satu ton sama dengan berapa kilogram Kita lihat di tangga Ton ke kilogram Dari atas ke bawah Satu Dua Tiga Oke Berarti turun tiga Angka satu Kita tulis disini satu Karena dia turun tiga tangga Maka kita tambahkan tiga nol Maka satu ton ini setara dengan seribu kilogram Contoh yang kedua Dua kilogram sama dengan berapa gram Kita lihat tangganya ya Kilogram ada disini Gram ada disini Berarti turun ke bawah Kita lihat Kilogram Hektogram Dekagram Gram Turun tiga tangga Berarti angka dua Kita tulis disini Turun tiga Berarti kita beri tiga nol Berarti dua kilogram setara dengan dua ribu gram Nah gampang sekali ya Nah itu tadi Bu Yona mencontohkan Dari atas ke bawah Ya dari ton ke kilogram Sekarang kalau dibalik Dari kilogram ke ton Apakah bisa Bisa Nah Bu Yona akan memberi contoh Lima puluh ribu kilogram Sama dengan berapa ton Kalau turun satu tangga tadi Kita kalikan sepuluh Sekarang Kalau tangganya naik Setiap naik satu tangga Kita bagi Dengan sepuluh Nah Oh iya Hektogram ini Sama dengan ons ya Oke Sekarang kembali ke soal Lima puluh ribu kilogram Sama dengan berapa ton Kita lihat ya Tangganya Dari kilogram ke ton Naik satu Dua Tiga Karena naik tiga tangga Maka kita dapat membaginya Dengan seribu Karena setiap naik satu tangga Kita bagi dengan sepuluh Naik dua tangga Seratus Naik tiga tangga Seribu Berarti Lima puluh ribu Kita bagi dengan seribu Untuk memudahkan Kita dapat mencoret nolnya Karena ini nolnya ada tiga Kita coret tiga Yang ini juga kita coret tiga Sama Berarti Hasilnya adalah Lima puluh ton Nah Oke Contoh soal lagi Seribu Gram Sama dengan Berapa Kilogram Dari gram Ke kilogram Kita lihat ya Satu Dua Tiga Naik tiga tangga Berarti Kita bagi Dengan Seribu Sama-sama Ada nol tiganya Maka kita dapat mencoretnya Satu Dibagi satu Hasilnya Satu Jadi Seribu gram Setara dengan Satu kilogram Nah Lagi ya Contoh satu lagi Sepuluh Sepuluh Miligram Sama dengan Titik Sentigram Dari Miligram Ke sentigram Kita lihat tangganya Seret Naik satu Maka harus dibagi Sepuluh Berarti Sepuluh Kita bagi Sepuluh Sepuluh Maka kita dapat Mencoret Nolnya Karena ini Nolnya ada Satu Maka kita coret Yang bawah kita coret Satu Yang atas juga kita coret Satu Satu Dibagi satu Hasilnya Satu Atau kita dapat Membuang Nolnya Seperti itu Jadi Sepuluh miligram Kalau dikonversi Menjadi Sentigram Hasilnya adalah Satu Sentigram Itu saja Materi tentang Hari ini Yaitu tentang Konversi satuan Berat Ingat ya Setiap turun Satu tangga Kita harus mengalikannya Dengan Sepuluh Dan Setiap naik Satu tangga Maka kita harus Membaginya Dengan Sepuluh Nah itu tadi Merupakan penjelasan Materi Mengenai Konversi satuan Berat Dari Bu Yona Semoga kalian dapat Memahami Tetap semangat Dalam belajar Sekian dari Bu Yona Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati